Kali ini ada unjuk rasa ojol nih lho, di kantor gubernur. Nah, para driver ojol nih meminta potongan aplikasi diperkecil kepada pemerintah nih. Wah, ini dia pantauannya. Masa yang tergabung dalam DPD Gabungan Aksi Roda 2 ini, melakukan orasi di depan kantor gubernur Jambi pada Senin 31 Oktober 2022 siang. Para driver ojek online ini menuntut pemerintah agar menegur pihak penyedia aplikasi jasa ojek online yang dinilai banyak merugikan driver. Di antaranya potongan komisi yang ditetapkan maksimal 15 persen, namun faktanya banyak ditemui potongan komisi driver mencapai 20 hingga 25 persen. Selain itu banyaknya biaya tambahan yang menyebabkan besarnya ongkos yang dikeluarkan konsumen sehingga menurunnya volume orderan. Selanjutnya adanya orderan ganda yang tidak adanya kesesuaian ongkos yang diterima driver dengan pekerja orderan ganda tersebut. Selanjutnya tidak adanya kesesuaian maps pada tampilan layar aplikasi pada saat orderan masuk dengan fakta yang dijalankan oleh driver. Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan KP667 terkait kenaikan tarif dan di dalam KP667 itu dijelaskan kalau aplikasi punya hak untuk memotong biaya sewa aplikasi itu maksimal sebesar-besarnya 15 persen. Tapi faktanya di lapangan aplikasi melakukan pemotongan lebih dari 20 persen bahkan sampai ke 45 persen. Jadi itu yang paling mendasar sekali. Sehingga dengan adanya keputusan kenaikan tarif yang sejogjanya meningkatkan penghasilan kami di lapangan itu tidak bisa terwujud. Karena aplikator menerapkan potongan sewa aplikasi ini lebih daripada 15 persen. Sementara itu, staf ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Aryansyah yang menerima aspirasi masa tersebut mengatakan bahwa pihak Dishub dan Diskom Info telah pernah mengundang pihak aplikator perwakilan di Provinsi Jambi dan bahwasannya aplikator di Jambi tidak punya kewenangan atas kebijakan tersebut karena aturan dari pusat. Menurutnya, Pemprov akan mencoba menjembatani ke pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Teman-teman objek online gabungan dari online roda 2 barusan terutama yang pakai identitas dari Grab Mereka menuntut bagaimana aplikator untuk menyepakati untuk menindah lanjuti permen hub bahwasannya pemotongan itu adalah di angka 15 persen kenyataannya bukan 50 persen, bahkan lebih dari itu sampai 20 lebih tadi diilustrasikan 10 ribu ternyata dipotong sampai 26 ribu eh sampai dengan 2.600 gitu artinya di atas 20 persen nah ini sudah pernah dicoba oleh dari perhubungan, dari Pemprov.com ternyata aplikator di Jambi ini dia tidak punya kewenangan dia hanya operator yang hanya meng-input servernya ada di mana? ada di Jakarta nah pertemuan sebelumnya audiensi dengan anggota DPRD ini akan coba di Jembatani kita langsung akan menanyakan ke pusat khususnya di aplikator ini nah ini yang belum dilaksanakan dan insya Allah nanti dalam waktu dekat ini akan kita coba tindak lanjutin di Masanjaya, Jek TV, Pelaporkan